Sementara itu lokasi kebakaran sebuah bengkel di Tanjung Priok, Jakarta Utara yang menewaskan lima sekeluarga dipadati warga kali ini. Sementara jenazah kelima korban tewas diotopsi di Rumah Sakit Poli Kramatjati, Jakarta Timur. Berikut laporan selengkapnya dari Vito Erlangga bersama Juru Kamera Mali Oktober dan Novan Kusuma. Ya baik Pemirsa, pasca kejadian kebakaran yang terjadi di hari tadi, saat ini lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Jalan Warakas No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara dipadati oleh warga sekitar yang ingin melihat kondisi rumah pasca kebakaran. Dan jika dilihat kondisi terkini dari rumah yang merupakan bengkel motor tersebut, kondisinya saat ini sudah ludes terbakar lantaran. Memang material yang ada di dalam rumah ini merupakan material yang mudah terbakar. Sehingga nampaknya tidak ada harta benda yang bisa diselamatkan oleh pihak keluarga. Dan untuk korban sendiri, berdasarkan konfirmasi dari pihak ketua RT, saat ini kelima korban yang merupakan satu keluarga sudah dibawa ke Rumah Sakit Poli Kramatjati demi kepentingan otopsi. Dan hingga saat ini, untuk penyebab kejadian kebakaran sendiri masih didalami oleh pihak kepolisian. Namun, berdasarkan informasi sementara yang kami terima, penyebab kebakaran adalah karena konsleting listrik. Kemudian, berdasarkan keterangan dari ketua RT, 16 Waraka, sepihaknya menyebut bahwa saat ini pihak keluarga rencananya akan membawa kelima jenasa korban kebakaran akan dibawa ke dan dikepupingkan di kampung halamannya yaitu di Medan Sumatera Utara. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Novan Dwi Kusuma, Maria Oktober, AINUS melaporkan.